Sedara satu orang tewas dan 51 rumah hangus terbakar akibat penyerangan dan juga pembakaran oleh sekelompok warga desa Ilepati di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pasca konflik itu, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Sementara, polisi terus berjaga untuk mencegah bentrokan susulan. Konflik antar desa terjadi di Pulau Adonara, Kebupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah warga membawa senjata tajam dan bom Molotov, merusak serta membakar rumah warga di desa Bugalima. Akibat kejadian ini, 51 rumah hangus terbakar dan satu orang tewas. Sementara itu, sejumlah warga yang terkena luka tembak senapan angin langsung dibawa ke RSUD Larantuka. Menurut polisi, aksi ini dipicu sengketa tanah yang belum terselesaikan sejak tahun 70-an. Polisi telah menangkap 6 orang, pelaku perusakan dan pembakaran. Jadi, ada permasalahan tanah antara desa B dengan desa I ini sejak tahun 70. Masalah tanah ini. Kemudian, sudah pernah dimediasi oleh Frokopimda, Pak Kapersiang Lama dan Bupati, termasuk Pak Dandim ketika itu tahun 90-an. Ternyata, belum ada kata sepakat. Bulan Juli 2024, dilakukanlah mediasi dan juga pengukuran dari BPN. Nah, ternyata, batas-batas yang diklaim ini belum dianggap clear. Pasca penyerangan dan pembakaran rumah oleh sekelompok warga desa Ilepati di Pulau Adonara, Polda NTT mengirimkan satu peleton pasukan Brimob dari Mau Mere untuk menjaga keamanan di desa Bugalima. Sebanyak 25 anggota Brimob akan diperbantukan untuk mencegah bencerok susulan antar warga di kedua desa yang bertikai karena sengketa tanah adat. Mungkin karena skerasi situasi yang meningkat, karena itu Bapak Kapolres Flow Team meminta langsung lewat Bapak Kapolres Flow Team setingkat peleton, ini berjumlah 25 persen. 25 persen. Saat ini sebagian besar warga, terutama anak-anak dan perempuan desa Bugalima mengungsi ke desa tetangga. Sementara personel polisi dari Flores Timur masih terus berjaga dengan melakukan penyekatan di antara dua desa yang bertikai. Untuk mengetahui kondisi pasca konflik warga antar desa yang terjadi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun yang saat ini berada di Sika, NTT. Selamat siang Citos, bagaimana kondisi terkini pasca penyerangan dan pembakaran yang terjadi di desa Bugalima, Citos? Baik, selamat siang. Dan juga saudara, memang sejak kemarin situasi di desa Bugalima cukup menekam di mana sejumlah orang dari desa Ilepati datang menyerang bahkan membakar 51 rumah yang ada di desa Bugalima. Dan sejak kemarin juga kejadian ini menyebabkan arus kemacetan yang luar biasa karena memang lokasinya tepat berada di jalur penghubung antar desa sehingga pagi tadi kami mendapat informasi bahwa aktivitas warga sudah perlahan mulai lancar namun kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang berada di lokasi itu masih diliburkan. Dan untuk saat ini para pengungsi dari desa Bugalima sendiri dipitikan pada dua tempat yakni dua desa tetangga yang berada di dekat desa Bugalima dan juga di kebun-kebun warga. Sejak tadi malam pemerintah desa dan dina sosial juga telah mengirimkan bantuan berupa bahan makanan dan juga alas tidur bagi warga di pengungsian. Untuk saat ini juga pemerintah desa menjamin bahwa situasi di sana sudah kondusif karena 30 menit lalu tadi kami mendapat laporan bahwa tim dari Brimob Mabere Kompetensika telah sampai di lokasi untuk mempertebal pengamanan di mana mereka akan melakukan penyekatan antara kedua desa yang berpikir ini. Terima kasih. Sudah ada personel Brimob yang datang. Lantas bagaimana pengamanan yang dilakukan saat ini di sana, Citos? Baik, untuk pengamanan sendiri, merci dan juga saudara. Selain Brimob, ada juga persatuan dari Polres Timur dan juga aparat TNI di Kodim 1624 Polres Timur. Kemudian kami dapat menginformasikan bahwa hingga saat ini sudah ada 11 orang orang terduga pelaku yang melakukan aksi anarkis pada hari kemarin. Saat ini mereka telah dibawa dari Pulau Adonara menuju ke Polres Timur untuk dimentai keterangan. Polisi juga telah menyita sejumlah senjata tajam yang kemarin digunakan untuk melakukan penyerangan itu. Sehingga saat ini Pemkap Polres Timur dan juga aparat keamanan terus melakukan dialog dengan kedua warga di kedua desa ini agar mereka tidak lagi berlaku anarkis seperti kemarin dan juga tidak ada bentrok susulan mengingat kedua desa ini cukup berdekatan sehingga pemerintah meminta agar warga tetap mengedepankan pikiran-pikiran yang sejuk agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin terjadi. Merci. Konflik sengketa tanah di Polres Timur menyebabkan 51 rumah terbakar dan 1 warga tewas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun yang melaporkan langsung dari Polres Timur.